Pemirsa seorang ibu rumah tangga mendatangi kantor Polsek Mimika Baru guna melaporkan bahwa handphonenya telah hilang di bawah kabur oleh maling. Kejadian itu terjadi pada Rabu Sore di Jalan Baru Lorong Komodo, Timika, Papua. Menurut keterangan korban, ketika itu ia tidak berada di rumahnya. Hanya ada anaknya yang masih berumur 9 tahun. Anaknya itu sedang bermain handphone di ruang tamu. Namun tiba-tiba saja ada seorang bre yang tidak dikenal dengan modus menanyakan anaknya terkait keberadaan ibunya. Dan anaknya menjawab bahwa ibunya sedang tidak di rumah. Karena asyik bermain handphone, sehingga maling masuk ke dalam rumah dan mengambil HP milik korban. Usai mengambil HP dan kabur, selanjutnya beberapa menit kemudian korban tiba di rumahnya. Tidak berselang lama, anaknya langsung memberitahu kepada korban bahwa tadi ada orang yang mencarinya. Mendengar bahwa ada yang mencarinya, ia pun melihat ke atas meja dan ternyata HP miliknya sudah tidak ada karena telah di bawah maling. Atas persetua itu, ia pun langsung mendatangi kantor Polsek Mimika Baru dan melaporkan kejadian tersebut. Sementara itu, Kanditreskrim Polsek Mimika Baru, Ibda Rumte Yongki, mengatakan pihaknya sudah mendapatkan laporan dari korban. Dan atas laporan itu, pihaknya sedang melakukan penyelidikan guna menangkap pelaku. Untuk kasus ini, pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan guna menangkap pelaku dan proses secara hukum sesuai dengan peraturan. Dari Papua, Nathan Making, Ainews melaporkan.